Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan mereview Bagaimana cara membersihkan Filter dari 3M 9501V Kita bagaimana cara Membersihkan dan men-sterilkan Filter ini Caranya mudah, mudah sekali Jadi kalau ini kita kasih pakai Kita membersihkan Pertama-tama Kita menggunakan air Yang sudah dikasih Diterjen Tapi kita tidak jalup dia Kita hanya mengambil sedikit-sedikit airnya Kita sikat-sikat dia Sikat Sikat semua Mukaannya Bagi telapnya juga kita sikat Kita sikat dia Dengan merekkan air Kita bersihkan semuanya Dari debu-debu Kalau ada Air blower Lebih bagus lagi Ada semprot lagi Semuanya semprot Biar kuman-kuman Yang menempel disini Bersih semuanya Oke Sama juga dengan yang ini 3M ini Model ini Jangan direndam Karena bisa merusak Sistem filternya dia Oke Jadi kita membersihkan Atau men-sterilkan filter ini Kalau dalam karena terpaksa ya Karena sekarang ini Filter ini sangat mahal Jadi kita Ya Pandan-pandanya kita Memakai beberapa kali Sebelum dibuang ya Oke Kita akan ambil air Air Sikat dia Bersihkan Permukaannya Ambil air lagi Cuci-cuci Oke Kita sikat Biar debunya Nggak berterbang Kita pakai air ya Ambil lagi air Sikat Debunya nempel disini Ini Ini kita celup Setelah filternya ini Kita anggap Sudah bersih Ya Bakaian dalamnya Kita bersihin Jadi sebaiknya Bakaian dalam ini Kita menggunakan Tissue ya Atau kita menggunakan Protective Plus Biar Nggak langsung Mudah kita nempel disini Jadi lebih susah Cara membersihkannya Ya Jadi kita udah bersih Jadi ini nggak terlalu kotor Ya Kita bersihin lagi Dari debu-debubu Setelah selesai Kita bersihkan dia Kita menverilkan Masker kita ini Dengan menggunakan Cahaya sinar matahari ya Jadi kita pelajari box ini Yang udah bersih Terus Kita akan menjemurnya Di sinar matahari Kurang lebih 15-30 menit lah Kita menjemurnya dia Dan masker ini Sampai dipakai Oke Kita sekarang akan jemur dulu Oke Let's go Oke Jadi sekarang Kita sudah menjemurnya Lagi menjemur Masker kita ini Di bawah sinar matahari Ya Jangan terlalu lama lah Paling 15 menit Sampai 30 menit 15 menit aja Setelah itu Kita balik lagi dia Ya Biar Bakterinya mati semuanya Di dalam dan di luar Ya Ini cara mudahnya Jadi ini 15 menit Kita biarkan dia Setelah 15 menit Kita balik lagi dia Dan kita biarkan Cahaya matahari Masuk ke sini Langsung Men-sairkan dia Panas banget ya Oke Setelah 15 menit Masker ini Udah siap Dipakai kembali Oke Setelah masker ini Kita jemur Selama setengah jam Ya Jadi kita jemurnya Dua sisi ya Sepertama yang disini Sisi yang bagian luarnya Kemudian bagian dalamnya Kita jemur lagi Jadi biar virus dan bakterinya Mati semuanya Ya Oleh sinar matahari Ya Jadi sesekali lagi Ini jangan dicuci Menggunakan sabun ya Jangan direndam ya Kita Menggunakannya Jangan cara simpel aja Dan bermanfaat Oke Setelah dicuci Digitu Didiamin dulu Beberapa saat Kurang lebih 5 menit Biar dia Tidak terlalu panas Setelah selesai Jangan lupa Disimpan Atau dimasukkan Dalam plastik lagi Jadi Biar dia Tidak terkontaminasi ya Biar Tidak terkontaminasi Dari luar lagi Oke Ditutup lagi Stir lagi dia Ini juga Ditutup Dalam plastik Oke Ditutup lagi Jadi Masker kita ini Sudah steril Dan siap Untuk dipakai Oke guys Demikianlah review Dari kami RONATEC Mengenai bagaimana Cara Membersihkan Dan Menserilkan Masker 3M 9501 V plus Dan Masker 3M 8210 Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan berguna Buat Anda Semuanya Jika Anda Menyukai video ini Please like Dan komen Jika Anda Ingin bertanya Seputar Cara Membersihkan Dan Mensterilkan Masker 3M Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Halo Halo Sampai ketemu M Suam Sub indo by broth3rmax